Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman Joni apa kabar Semoga selalu sehat dan juga pastinya puasanya tetap lancar ya Oke seneng banget nih aku berendakuan dan kembali diberikan kesempatan Untuk memandu anda tentunya dalam salah satu episode dari youtube channel cerita Joni Ngomong-ngomong teman Joni sekalian khususnya untuk para perempuan nih Kita sebagai perempuan pengennya apa sih selalu terlihat cantik Betul gak? Betul ya Mau kita lagi kerja mau kita lagi kuliah ataupun sekolah Kita pastinya pengen cantik bahkan tidur juga cantik Nah pastinya juga untuk kamu nih juga pengen banget dong untuk ibadahnya ini terlihat cantik juga Nah disini aku bakalan kasih tau ada satu produk kita nih bisa selain ibadah tetap terlihat cantik Dan juga bahannya ini sangat nyaman karena memang dibuat dengan bahan-bahan kualitas Penasaran gak sih produk apa? Yuk ikut aku Permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Ya ampun aku kaget hari ini narasumbernya cantik banget Halo kenalin aku Brenda Halo Brenda Halo dengan sorry Dengan Desi Oke dengan Mbak Desi hari ini Nah ini nih produk yang ingin aku kenalkan Aku penasaran tadi kita kenalan namanya Mbak Desi Terus kenapa nama mereknya gak ada Desi Desinya nih? Oke jadi Moe Shop itu alasal katanya dari bahasa Belanda Yang artinya cantik Moe itu cantik artinya Jadi Moe Shop harapannya menjadi toko yang cantik seperti itu Toko menjual barang-barang yang cantik Dan juga pastinya untuk penggunanya juga jadi terlihat cantik Betul banget Betul banget Sepertinya tuh Eh ngomong-ngomong kameramen aku kesian nih di depan pintu Iya sorry 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 Iya 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 Kita masuk aja untuk kalau lebih jauh Ayo Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banget ya Sama Mbak Desi Iya Udah memberikan kita tuh kesempatan Untuk liat-liat juga Apa ya Kayak showroomnya berarti ya Iya gallery Ini gallery lah ya Bisa digilang seperti itu Betul banget Yang aduh aku ngerasa begitu datang tuh kayak pulang ke rumah Hahaha Cozy Terus juga girly banget Ini aku boleh tanya gak sih sebelumnya Kan ini bener-bener totalitas nih Iya kan Sampai udah bikin mini gallery juga dan lain sebagainya Kira-kira inspirasi awalnya untuk membuka usaha ini tuh seperti apa sih mbak Oke jadi sebenernya kalau di bilang inspirasi banget tuh gak yang segitunya banget gitu loh Brenda Hmm Jadi lebih kayak ke Kita mengatir aja Apa yang ada di depan kan memang aku sendiri memang aspirasinya dari kecil itu ingin jadi entrepreneur seperti itu apa yang di depan mata aku explore aja gitu kan pada saat itu ada tawaran ada saudara jual mau kena dia bikin mau kena terus aku tanya ini kok lucu banget ini udah dijual online belum gitu kan dia bilang belum yaudah sini aku foto-fotoin deh aku jualin ya aku bantu jualin online ya nah dari situ dia bilang oh yaudah nggak apa-apa nih pegang dulu aja barangnya jadi disitu pertama kali aku baru ngerasain kok ini ya yang namanya usaha mulai nol rupiah gitu aku pikir tuh dulu orang ah omong kosong deh ngomong-omong masa sih bisa usaha mulai nol rupiah ternyata ini beneran bisa kayak gitu oh jadi bener-bener kayak mbaknya ngambil barang dari saudaranya di fotoin udah habis itu nanti ya habis itu waktu itu memang momennya mau Ramadan seperti inilah kurang lebih terus aku foto-fotoin aku posting di Instagram dulu pertama kali Shopee baru masuk ke Indonesia tuh aku masukin ke habis itu juga terus habis itu ada grup-grup di komplek gitu disebarin kayak gitu-gitu juga jadi kayak bener-bener ya effort sesederhana mungkin it turns out bisa menghasilkan juga selama kita terus-terus ngerjain itu konsisten ya oke nah tadi sempet aku dengar kalau mbak Desi sendiri ini dari kecil itu memang mindset-nya ingin menjadi entrepreneur woman Iya betul memang lahir di keluarga entrepreneur atau enggak 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 sekali jadi ayah aku itu PNS ibu aku itu full wanita karir karena orang tua saat itu sibuk banget ngantor aku ngerasa kayak duh pengen deh punya uang tetap bisa membangkan orang tua juga tapi nggak usah kerja yang terlalu serius banget gitu di kantor bisa ngurus rumah juga sekalian ya seperti itu jadi sedikit background aku menjalankan usaha ini sama kakak aku jadi bareng seperti itu suami sangat suportif orang tua juga sangat suportif Alhamdulillah sehingga ya kita mengeksplor ini sama-sama jadi bisa dibilang kalau yang menjalankan utamanya ini empat orang sebenarnya suami aku kakak aku aku dan suami kakak aku gitu jadi kita itu empat orang itu tuh bener-bener berusaha untuk mengembangkan si usaha ini untuk terus maju relevan dengan kebutuhan market dan punya ciri khas tersendiri gitu seperti jadi kayak ada uniquenessnya lah comparing to other brands terutama player set dan fashion muslim lainnya seperti itu tapi memang begitu lulus dari kuliah itu langsung buka usaha setelah aku lulus kuliah kemudian kenyasaran pertama itu aku masuk ke area kantornya itu di area IT di bagian human resource HR dari microbiologi masuk ke HR itu kenyasaran pertama terus selanjutnya aku freelance nah dari situ aku tapi udah mulai punya side hustle sih di Sisi Mowichop ini yang tante aku udah mulai nawarin terus habis itu lucu nih aku koto-koto ya apa segala macem jadi itu side hustle itu berjalan ketika dari aku zaman bekerja terus jadi kayak dua kaki gitu lah mungkin beberapa temen-temen banyak juga yang gimana sih lagi kerja tapi pengen sambil punya usaha ya kita harus mau capek kita harus mau doing extra work ya kita punya side hustle nya itu ya weekend ngurusin apa segala macem kayak gitu-gitu minuman orang-orang lain mungkin bisa istirahat gitu kan nah terus habis itu karena suami harus pindah dinas keluar kota jadi yang kantornya itu aku resign terus habis itu aku ikut suami disitu usaha fokus dipegang sama kakak aku sama aku itu gimana tuh cara menyatukan keempat orang mungkin juga teman Joni sekalian nih ngerasain ya karena jujur pengalaman pribadi aku pernah merasakan yang namanya usaha dan kerjasama dengan orang lain tuh biangnya karakter kita semua bernempat berbeda nah lu kan terutama aku sama kakak aku tuh udah kayak yin and yang waduh jadi kakak aku itu yang wah bersemangat berapi-api segala macem aku tuh yang kayak kalem kenal apa segala macem kita ini dulu apa dulu kayak gitu-gitu nah dengan karakter berbeda itu justru aku bener-bener embracing the difference dari kita berdua itu gitu kan nah suami-suami kami alhamdulillah sangat-sangat supportive itu mereka yang selalu membalance kita juga terutama karena mereka science banget dan teknik banget jadi mereka yang analyticsnya tuh kenceng banget kayak gitu untuk bener-bener memastikan langkah-langkah kita tuh resikonya terukur jadi resikonya terukur semuanya pasti punya resiko tapi harus ada ukurannya gitu nah itu kita dikawalnya dari situ sama support dari suami-suami kita seperti itu untuk mempromosikan produk ini kan ya zaman dulu di foto terus habis itu di blast lah ya ke temen-temen kan melalui mungkin BBM ya zaman dulu ya nggak sih ke WhatsApp group WhatsApp group oke udah WhatsApp group berarti ini mulai dari tahun 2015 Oh 2015 Oh ya memang udah Android sudah booming ya sudah ya terus habis itu untuk sekarang melakukan promosinya tuh melalui via apa Oke kita ada beberapa channel ya untuk promosi sendiri untuk sosial media itu kita ada di Instagram ada di TikTok lalu untuk penjualannya sendiri kita ada 4 channel satu di website kita munyshop.id lalu ada di Tokopedia ada di Shopee dan ada di TikTok-shop kalau di Instagram ini aku bisa langsung ketik aja nggak sih ngelik? sebenarnya kita kalau ada lihat foto-fotonya di Instagram terus suka karena kita udah terdaftar di IG shop juga ya itu bisa langsung belanja dari situ juga sebenarnya gitu nanti akan di di daerah ke website kita Oh gitu Oh jadi udah bener-bener one-stop-solution ya tinggal langsung aja buka Instagramnya di moe shop moe shop tuh bisa langsung lihat di bawah ini ya kameramin bekerja lah editor bekerjakan bekerjakan lah ya oke baiklah nah abis kita promosiin pasti kita juga akan melakukan transaksi dong bersama dengan customer kita nah itu lebih banyak ke online ataupun atau ke offline di atas 90% online uh di atas 90% berarti udah 91 sampai segitulah ya kurang lebih segitulah kalau misalnya sudah melakukan transaksi secara online biasanya melakukan pengirimannya itu melalui jasa ekspedisi apa? kita ada banyak jasa ekspedisi salah satunya kita pakai JNA so far kalau dari mbaknya sendiri untuk experience menggunakan dari GNA itu seperti apa sih? oke kalau dari GNA itu jujur kurir pengiriman paling pertama yang kita pakai karena JNA itu kalau di moe shop ini paling nggak drama dari segi performance kurir dan agen dari segi kooperatif juga sangat kooperatif sih untuk awal-awal mulai berusaha itu kita hanya kiriman satu dua paket kurir dengan setia akan datang ambil terus habis itu kalaupun memang ada isu misalkan adalah drama salah pengiriman atau apa segala macem itu pasti agennya sangat helpful untuk membantu kita mencarikan solusi seperti apa yang harus dilakukan kayak gitu dibantu dengan profesional pasti? betul dibantu dengan profesional dan paling nggak drama deh pokoknya dari berbagai macam kurir-kurir pokoknya JNA paling nggak drama deh jujur oke baik jadi seperti itu ya mbak nah tadi aku sempat dengar ada kata-kata nggak drama itu sebenarnya apa sih drama yang paling melekat seumur hidup sampai nggak akan pernah dilupakan ketika menjalani usaha moe prayer set ini? oke jadi yang paling painful buat kita itu adalah kalau kurirnya nggak pick up padahal paket udah kita siapin sehingga kita telat dan malah pernah itu benar-benar yang painful banget sampai dapat bintang satu di Shopee karena paket itu tadi pick up-pick up sama kurirnya sedangkan lo dipakai cepat lagi sedangkan mereka butuhkan ya jadinya kan terlambat kan ya saya dimaki-maki lah sama customer gitu kan itu menurut aku tiga banget gitu kita langsung stop waktu itu si kurir tersebut oh sorry blacklist ya sorry blacklist gitu pokoknya aku bilang JNA benar-benar yang paling nggak pernah drama pasti selalu jemput dan apa adanya gitu loh kalaupun ada masalah agennya sangat helpful sangat komunikatif untuk memberikan solusi-solusinya seperti itu all right jadi seperti itu ya untuk pengalaman dari mbaknya sendiri selama menggunakan berbagai jasa kurir memang yang paling ya melekat di hati dengan bahagi membahagiakan yaitu memang JNA seperti itu oke baiklah ngomong-ngomong mbak aku mau tanya dong kira-kira mbak udah tahu belum sih mengenai GLC? sempet pernah denger ya GLC itu jadi ini dia kayak loyalty rewards untuk customer gitu ya hampir bener-bener lagi kan bener-bener itu betul dan benar ya betul sekali hahaha kita kayaknya satu frekuensi ya hahaha udah kayak magician I can read your mind nah jadi GLC ini merupakan singkatan dari GNA loyalty card program keanggotaan GNA untuk anda yang melakukan transaksi minimal Rp25.000 itu akan mendapatkan satu poin dan poinnya ini bisa diakumulasikan loh sehingga kalau misalnya udah terkumpul itu poin-poinnya bisa ditukar dengan berbagai hadiah menarik dari GNA keren banget kan dan cara daftarnya ini gampang banget tinggal langsung aja lihat website di bawah ini atau langsung aja download aplikasinya di Google Store ataupun di Play Store itu bisa langsung aja di cek ya dan juga pastinya nih Mbak aku mau kasih tahu nih kalau menjadi seorang keanggotaan ataupun memiliki member GLC itu kita juga bisa tahu nih siapa tahu misalnya ternyata poinnya itu bisa ditukar dengan hadiah-hadiah yang wow banget kan dari GNA jadi seperti itu teman Jody langsung aja di daftar ya kan lumayan bisa dapat sebagai hadiah menarik dari GNA sebelum kita melihat-lihat di sini kira-kira ada tips gak sih untuk kita semua laku pembangun apa ya yang ingin membangun usaha ataupun yang memiliki usaha kecil biar bisa menjadi sebesar Moe ini mungkin kalau temen-temen lu pernah nonton film pending Nemo si Dorinya itu selalu bilang just keep swimming just keep swimming jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba terabas aja terus di situ Insya Allah nanti akan ada jalan jangan pernah berhenti mencoba gagal enggak apa-apa pokoknya prinsip dalam tim aku tuh enggak apa-apa dulu oke oke Bu ada gini-gini oke nggak papa aku bilang kayak gitu loh pertama keluar nggak papa just keep swimming sama harus belajar dari dinamika dan permasalahan dan perhasilan itu harus ada insightnya dicari insightnya apa seperti itu baiklah karena di setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya betul sekali terus harapannya untuk usaha yang sedang dibangun ini kedepannya apa harapannya sih kita semakin menjadi top top of mind dari calon pengantin wanita calon pengantin pria orang tua orang tua yang mau menikah itu harapan aku jadi top of mind dari bright to be dari muslimah bright kalau mereka mau menikah itu yang paling terus selalu aku cita-citakan gitu ya seperti itu dan juga pastinya memberikan yang terbaik untuk para customer karena kalau kita ngomongin tentang seserahan ya pasti kita harus mengikirkan kebahagiaan dari calon pengantin tersebut betul 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 ngomong-ngomong nih Mbak aku tuh kan sebentar lagi ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri betul gak sih kita semua ya lebih tepatnya ada ngasih satu kayak paket bundling yang aku nggak usah beli pisah-pisah gitu jadi biar langsung aja set dikasih ke orang terkasih kita gitu sebagai hadiah sip ada banget ada bingit ada banget maksud sih mana-mana ini sini ya aku ambil ya ah ini dia aduh terima kasih kakak cutie jadi kita di Romadon kali ini memang spesial menyediakan paket-paket hampers yang memang sudah kita siapkan di website di Tokopedia itu itu ada sectionnya khusus hampers Romadon lebaran seperti itu isinya barang-barang yang prayer set premium prayer set yang bisa kita kasihkan untuk orang-orang yang tersayang sebagai hadiah ya sebagai hadiah juga bisa buat kolega sama ada satu lagi yang kita selalu campaign kenapa sih ngasih alat sholat dan harapannya ketika dari awal secepatnya di Romadon karena harapannya alat sholat itu dipakai ketika itu dipakai harapannya pahalanya juga ikut mengalir nih untuk yang memberikan seperti itu jadi itulah spiritnya kenapa menyarankan untuk ketika hari raya ini tuh memberinya mukena seperti itu jadi selain awet dipakainya cantik yang ketiga adalah itu tadi harapannya yang memberikan ikut mendapatkan pahala juga nih kalau alat sholatnya dipakai seperti itu karena mengajak untuk yang diberikan ini jadi lebih rajin untuk beribadah nggak sih betul betul banget beribadahnya juga nyaman jadi lebih kusyuk gitu dan bikin semangat karena cantik iya betul sekali selain itu kita juga ada rediffuser ada juga ini tambahannya di hampers itu kan lagi musimnya nih pandemi ya jadi kita ada sanitize kit gitu kan bisa dibawa ke manual dan harumnya enak banget terus ada juga kartu ucapan kartu ucapannya nih custom diprint cantik banget dan mantesin banget untuk dikasih buat orang-orang yang memang kita sayang seperti itu Wow tapi ini bisa di custom kata-katanya bisa banget bisa banget ini default aja Selamat Hari Raya ya Idul Fitri tapi kalau bisa kalau mau bilang Dear Mama semoga di lebaran kali ini terlalu 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 itu bisa banget pokoknya jadi sekalian bisa menyisirkan surat cinta Oh tentu dong mantap banget nah ngomong-ngomong kalau misalnya aku pengen motif yang lain juga bisa bisa di ini bisa bisa jadi kita ini sediakan ada kayak 70 varian Wow untuk si Ramadan hampers ini pokoknya temen-temen puas banget bisa pilih harganya mulai dari Rp335.000 aja udah bisa ngasih hampers cantik buat orang-orang yang tersayang dan pastinya nyaman untuk digunakan bagi yang mendapatkan ya keren banget kalau gitu sekalian dong aku juga pengen ngelihat nih berbagai koleksi-koleksi dari Moe prayer set hari ini Oke soalnya kalau aku lihat lucu-lucu banget enggak sih kayaknya aku mulai ke situ dulu boleh gak Oke yuk Oke kalau gitu yuk teman Jonny aduh ini bagus banget ini beda ya sama ininya ya agak lebih pendek ya karena memang dia buat ini bergo jadi jilbab buat hari-harian di rumah buat ibu-ibu tadarus buat kakak-kakak yang cuman mau ngambil dipaket apa ke depan gitu oke meskipun dia kan maksudnya kayak pakenya tuh singkat lah ya kalau ngambil paket kan jadi itu memang langsung kayak dipakein aja tapi tetep memikirkan untuk bahannya ini harus ada harus nyaman harus bikin betah dipakai tadarus lama-lama nih apalagi buat Ramadan tuh bener banget ngomong-ngomong gini warnanya ada warna ungu terus ini warna salem ya warna dan gemin ada dusty rose gitu nih ada juga sebenarnya warna black cream dan lain-lain Oh ada banyak ya jadi untuk koleksinya sendiri untuk yang bergo ini memang banyak banget warna-warnanya ya oke gemes banget Nah kita langsung lihat lagi ke yang lain aku merasakan sensasi yang berbeda dengan Jonny sekalian kalau kita lihat juga untuk dari bahannya sendiri juga berbeda ya ini berkilau banget ya Mbak Rezi ya ini bahan kenapa sih Mbak kita ini pakai final silk ya pakai banyak tuh kalau untuk kamu yang belum tahu nih final silk itu adalah bahan silk ataupun satin tuh yang terbaik gitu loh jadi selain dia halus biasanya kalau untuk bahan-bahan berkilau yang enggak fineness ataupun yang bukan kualitas premium itu tuh rasanya akan sedikit kaku dan juga rasanya tuh nggak menyerap keringat ya itu loh ya kan itu bener-bener udah jatuh banget terus aku mau cek lagi biasa ya fusi dulu kualitas jahitannya dong nggak main-main ya Iya bener jadi kita memang seserius itu dengan kualitas sampai kita itu salah satu jargonnya adalah 100% satisfaction guarantee untuk produk jadi ketika datang ke rumah terus nggak happy dengan kualitas jahitan sebenernya kualitas warna mungkin hasil foto itu berbeda itu boleh ditukar barang lain atau boleh di refund 100% Wow bahkan sampai jaminannya seperti itu ya luar biasa sekali loh untuk Mui ini untuk memberikan apa ya service terbaik bahkan after salesnya untuk pelanggan juga betul kita maintain banget karena happy customer is a good marketing right betul sekali itu dia ya nah ini ada satu lagi ini aku suka banget sama warnanya tahu tuh coba kalau untuk teman Jonny mungkin penasaran juga ya sama warna ini ya ini warnanya kayak lilac gitu nggak sih betul banget ini memang kodenya jasmine lilac aduh bagus banget seriusan dan ini juga ada yang lain-lainnya juga ya untuk rendanya sendiri kita juga nggak pasaran ya karena kita memang pesan dari pabriknya langsung dari luar negeri kita import langsung Wow sehingga kita memastikan bahwa renda-rendanya itu tuh nggak pasaran dan tetap kelihatan stunning gitu jadi itu salah satu kelebihan Moyshop dibandingkan toko-toko yang lainnya Oke kita benar-benar memperhatikan estetika juga dan kecantikan dari produknya itu ini bagus banget aku sempat nangis tahu ngeliatnya ya kan iya gemes banget thank you banget loh Mbak Desi yang udah memberikan berbagai macam informasi inspirasi dan juga aku tuh jadi makin jatuh cinta loh dengan mukana set dari Moir ini ya kan ini keren banget tuh di sini untuk renda-rendanya juga keren banget ya kan kayak nggak biasa aja gitu dan juga premium ini dapat banget loh ya kan tuh kualitasnya juga berasanya adem terus juga berkilau gitu Nah jadi untuk temen Joni nih yang pengen kelihatan lebih cantik lagi ketika beribadah langsung aja cus ya untuk mengunjungi online shopnya ya ataupun di Instagramnya dimana tadi di Moyshop tuh langsung aja cari jadi jadi untuk spellnya sendiri yaitu M-O-O-E-I shop wuuu langsung aja cus di searching ya udah itu kalau aku lihat tuh tadi di bayonya tuh udah langsung ada tuh websitenya ya kan bisa langsung ngarahin mau belanjanya itu dari website tuh dapet gratis ongkir ya kan di Tokopedia juga dapet gratis ongkir terus juga ada di Shopee terus dimana gitu ya jadi ada di empat platform itu bisa mantep kalau begitu langsung aja cus serbu ya kan apalagi sebentar lagi kita juga itu Fitri untuk jadi sebagai hadiah untuk orang-orang terkasih bisa untuk mempercantik diri juga bisa ya enggak sih ya betul sekarang kita terima kasih untuk teman Jonny yang udah nonton episode kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya dadah